Mbak Sarnas mencatat cuaca ekstrim yang melanda kota Manado, Sulawesi Utara telah menyebabkan banjir di 52 titik. Akibat bencana ini, warga di Kelurahan Banjar terpaksa mengungsi dan tidur di halaman minimarket. Banjir parah yang menerjang Manado, Sulawesi Utara telah menyebabkan sejumlah keluarga mengungsi ke berbagai tempat. Di Kelurahan Banjar, warga terpaksa harus menginap di depan minimarket pada Jumat malam. Mereka terpaksa mengungsi di halaman minimarket, karena sejumlah barang mereka seperti kolokas, TV, dan barang lainnya sejak Jumat pagi diungsikan sementara di depan toko. Selain bisa menjaga barang berharganya, lokasi minimarket ini juga tak jauh dengan rumah mereka yang terendam banjir. Di lokasi ini, warga hanya tidur beralaskan kardus dan berselingutkan plastik. Kenapa ujung sini? Karena rumah airnya sudah 2 meter. 2 meter. Kalau sekarang sudah mulai turut? Turut. Kenapa nak mengungsi tempat lain? Ya, karena banyak dekat di sini. Di halaman aman juga. Data dari Basarnas Manado, cuaca ekstrim yang melanda telah menyebabkan banjir di 52 titik, longsor hingga pohon tumbang. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, RAPI, dan TNI Polri. Sedikitnya telah mengevakuasi 129 orang, di mana tiga di antaranya tewas. Sama-sama kita melancarkan evakuasi kepada warga yang terdapat. Rata-rata yang kami takkan akan evakuasi adalah para lansia, ibu-ibu, dan anak-anak orang sakit yang tidak bisa evakuasi lagi. Dalam proses evakuasi, Basarnas menerjunkan 40 personel dan 6 perahu karet di beberapa lokasi bencana. Yayapiri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton!